Pemimpinan Administrator Buku Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia diserahkan kepada 12 peserta terbaik pada acara penutupan yang berlangsung di BPSDM Senin 27 Juni 2022. Dikatakan HAMKA, pendidikan dan latihan bagi aparatur sangat penting untuk memproduksi birokrasi yang profesional dan kompeten. Pelatihan harus dilakukan di semua tingkatan secara reguler agar tidak ada jarak kepemimpinan di tubuh birokrasi. Ia juga mengingatkan kepada peserta PKA untuk menjaga jarak dari politisasi birokrasi. Ia juga mengingatkan kepada peserta PKA untuk menjaga jarak dari politisasi birokrasi, terlebih saat ini sedang dalam masa transisi politik pemilu 2024. Penjagup HAMKA berpesan kepada Sekda untuk tidak memutasi 35 pejabat administrator yang mengikuti PKA. Mereka bertanggung jawab terhadap aksi perubahan yang sudah dirancang dan harus selesai sesuai dengan target yang ada. Jangan lupa untuk menjaga jarak kepemimpinan dan harus selesai dengan target yang ada. Tapi kalau universitas ini tidak berapa, makanya keimpinan dan harus selesai. Ada dua hal yang tidak boleh, keimpinan dan harus selesai. Saya yakin kalau teman-teman universitas ini tidak berapa, kalau yaitu atis 1 yang memperlihatkan kapasitas, 12 peserta terbaik PKA Angkatan 1 diurut berdasarkan abjad, yakni Abdul Wahid Lahai, Ferdi Adam, Dillah Ramsiah Laya, Nalielni G. Efraung, Richi Z. Abdullah, dan Siti M. Lahid Cun. Berikutnya ada nama Siti Sabarya Mahmud, Syahruddin Porindo, Sofian Tambipi, Yolanda Rahman, Iliana Rifai, dan Sakia M. Basrewan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!